Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini Oke sobat pada video kali ini saya akan membahas dan membahas lagi bagaimana cara menghilangkan karet membandel pada sebuah sepeda onel ya teman-teman Oke langsung saja untuk bahan-bahannya tetap seperti kemarin-kemarin ke satu atau dua citron atau citric acid kemudian sabun colek dan juga sunlight ya teman-teman untuk alat-alatnya saya tetap menggunakan sikat gigit kas, puas, dan lap untuk caranya dan urutannya sebagai berikut ya teman-teman kita tuangkan citron ke sebuah wadah amber pas kecil dan campurkan dengan sabun colek saya menggunakan wings biru kemudian campurkan sedikit cairan sunlight pencuci piring dan tak lupa tambahkan air bersih untuk memudahkan kita saat pencampuran atau melarukan bahan-bahan ya teman-teman langkah selanjutnya yaitu kita udek atau kita kocok dengan menggunakan sikat bekas sampai larutan bener-bener tercampur rata oke kita langsung ke eksekusinya teman-teman kita gosokkan larutan tadi ke sepeda onda atau bahan yang ingin kita bersihkan karatnya ya teman-teman kita oleskan kita gosokkan secara merata jangan menggunakan kain kasar setelah semua teroleskan secara merata kita diamkan 45 menit sampai 1 jam ya teman-teman agar larutan meresap dan memudahkan pengangkatan karat untuk selanjutnya langsung kita semprot dan bilas dengan air mengalir ya teman-teman dengan tujuan agar sisa-sisa karat langsung mengalir dan hilang bersih selamat menikmati setelah kita semprot yang pertama kita lakukan pengolesan yang kedua ya teman-teman disini untuk yang kedua kita hanya menggunakan sabun colek dan campuran sandlek pencuci piring sama seperti yang awal tadi kita oleskan secara merata dengan menggunakan kain yang kasar dan untuk noda karat membandel kita boleh bantu dengan menggunakan kawat kasar untuk pencuci piring dan setelah kita semprot lagi yang kedua kita lihat hasilnya seperti ini oke akhirnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah menonton video sederhana ini harapan saya cuma satu yaitu bermanfaat bagi yang lainnya sampai jumpa di lain video selamat menikmati